Kita akan berusaha meminimalkan korupsi, dan saya ingatkan, saya ingatkan pemerintah yang akan sepimpin nanti tidak akan kompromi dengan korupsi. Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto menegaskan pemerintahan yang dia pimpin nanti tidak akan kompromi terhadap korupsi. Prabowo mengatakan, dirinya tidak gentar untuk memberantas korupsi demi menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam acara, silaturahmi dan buka puasa bersama presiden dan wakil presiden terpilih RI 2024-2029 di Ritz-Carlton Hotel Kuningan Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Prabowo menjelaskan rakyat memilih Prabowo Gibran bukan karena Prabowo dan Gibran hebat. Dia mengklaim Prabowo Gibran adalah simbol cita-cita rakyat. Prabowo mengatakan dirinya akan memulai dengan memberi makan kepada anak-anak. Menurutnya, berdasarkan perhitungan pakar, anggaran negara cukup untuk memberi makan anak Indonesia. Kita akan berusaha meminimalkan korupsi dan saya ingatkan, saya ingatkan pemerintahan yang akan sedihkan nanti tidak akan kompromi dengan korupsi.